Sudara Kejagung memeriksa Bantan Menteri Perdagangan Thomas Rekasli Lembong atau Tom Lembong sebanyak tiga kali sebelum menetapkannya sebagai tersangka kasus importasi gula. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Tom Lembong dalam kapasitasnya sebagai saksi dilakukan sejak 2023. Kejagung baru menetapkan status tersangka pada Tom Lembong dalam panggilan ketiga selasa kemarin. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin tentu beliau dipanggil yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi penjirik melakukan ekspos berperkara kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kejagung memastikan tak ada unsur politisasi atau memilih tersangka dalam kasus ini. Dalam penanganan perkara terkait importasi gula ini 2015-2016, sekali lagi saya nyatakan bahwa disini tidak ada politisasi hukum. Tetapi murni ini penegakan hukum bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya dua alat bukti. Tom Lembong diduga menyalahgunakan jabatannya sehingga menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-perundang yang berlaku, negara dibutikan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Thomas Lembong yang merupakan lulusan Harvard University pernah menjadi kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Tahun 2015, Thomas Lembong ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan. Setahun kemudian, ia ditunjuk jadi kepala BKPM. Anies Baswedan mengaku terkejut dengan kabar mantan mendak Thomas Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Meski demikian, Anies menghormati proses hukum yang sedang berjalan, yang ia yakini bakal berlangsung dengan adil. Anies memberikan dukungan moral kepada Tom yang merupakan bagian dari tim suksesnya pada pemilihan presiden 2024 lalu. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Kelis Anies Baswedan di akun Instagramnya. Kejaksaan Agung menyebut Tom Lembong terancam hukuman penjara maksimal sumur hidup, usai ditetapkan tersangka dugaan korupsi impor gula. Tim Liputan, Kompas TV. Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting mempertanyakan lamanya waktu penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Menurut Jamin Ginting, kemungkinan tindak pidana korupsi cukup kecil karena kebijakan impor gula saat itu sudah disetujui oleh Presiden dan Kabinet terkait. Menurut Ginting, kebijakan yang diambil pemerintah sulit dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal yang perlu kita perhatikan adalah apakah Tom Lembong ini mendapatkan keuntungan dari perbuatan kebijakan yang dalam tata petik dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi. Kebijakan dalam mengimpor gula pada saat itu tentu merupakan kebijakan yang juga disetujui oleh Presiden tentunya dan Kabinet-Kabinet yang terkait. Nah, kalau kebijakan itu sudah disetujui, sudah disahkan, saya kira untuk tindak pidana korupsinya kecil sekali karena itu kan kebijakan. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula. Saat ia berjabat sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula dalam kondisi stok gula tanah air yang tak mengalami kekurangan. Bagaimana konstruksi hukumnya? Kita akan bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM, Zaino Rohman. Selamat petang, Mas Zen. Selamat petang, Mas. Baik, Mas Zen, jadi ini bagaimana konstruksi hukum yang bisa Anda baca ketika kebijakan mengimpor gula dari pemerintah ini bisa dikatakan tindak pidana korupsi? Ya, ini memang pertama kita harus hormati betul apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam perkara ini. Jadi kita tidak boleh kemudian serta-merta langsung mengatakan dan mengait-ngaitkan dengan faktor politik bahwa proses penegakan hukum itu harus kita hormati. Yang kedua tentu tetap menghormati juga asas praduga tidak bersalah karena sampai sekarang statusnya adalah saksi, bukan merupakan terpidana. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana konstruksi hukumnya, ini Kejaksaan Agung menyangka Thomas Lembong ini melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan izin untuk impor gula kepada perusahaan-perusahaan yang menurut Kejaksaan seharusnya tidak boleh diberikan izin mereka untuk impor. Kenapa demikian? Karena untuk gula jenis tertentu itu hanya bisa dilakukan impor oleh BUMN. Sedangkan di sini BUMN itu menunjuk perusahaan-perusahaan lain juga yang mengimpor untuk atas nama BUMN maupun bahkan perusahaan-perusahaan swasta itu melakukan impor langsung. Artinya di sini Kejaksaan melihat bahwa Thomas Lembong ini sebagai menteri di dalam memberikan izin telah melanggar peraturan di internal mereka sendiri mengenai ketentuan untuk impor yang seharusnya juga membutuhkan persetujuan dari apa namanya kementerian perindustrian begitu ya. Nah sehingga kalau menurut Kejaksaan akibat dari izin impor yang tidak sesuai dengan ketentuan ini maka BUMN yang seharusnya diberikan izin impor tetapi kemudian akhirnya melibatkan swasta itu kehilangan potensi keuntungan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Ini cukup hanya bisa terungkap di kerugian negara saja. Mas Zian ini bisa cukup di kerugian negara saja tidak perlu ada yang menguntungkan diri sendiri dari Thomas Lembong atau perlu dibuktikan juga soal menguntungkan diri sendiri? Ya ini kasus ini nanti akan sangat keras perdebatannya di persidangan. Jadi menurut saya kita hormati saja kasus ini kita tunggu nanti di persidangan akan seperti apa. Kenapa? Karena sejauh ini Kejaksaan tidak menyampaikan informasi ada atau tidaknya misalnya perbuatan curang untuk keluarnya izin tersebut atau apakah izinnya itu keluar karena dibeli menggunakan swab atau gratifikasi atau misalnya ada bentuk-bentuk fraud yang kemudian menyebabkan izin itu keluar adanya penipuan atau juga persyaratan-persyaratan yang dipalsukan kita belum mendengar sejauh ini. Kalau tanpa itu semua kita juga ikut bertanya apakah sebenarnya pasal 2 dan pasal 3 ketika dibentuk oleh pembentuk undang-undang itu ditujukan untuk menjerat semua pihak yang bertentangan dengan undang-undang atau memang yang dimaksud oleh pasal 2 dan pasal 3 itu adalah untuk menjerat pihak-pihak yang curang di dalam memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Ini kan sudah lama terjadi peristiwanya di tahun 2015. tahun 2017 BPK sudah mengeluarkan hasil audit dari Pukat juga mendapatkan salinan ketika audit impor karena jika bisa disandingkan itu ada perusahaan yang terkait juga dengan beberapa indukooperasi yang menjadi alasan Thomas Lembong itu memberikan izin. Ya tentu itu nanti akan menjadi materi penyidikan dan nanti akan menjadi bagian dari pembuktian ya. Saya juga ingin mengetahui sebenarnya ini perusahaan-perusahaan yang memperoleh izin itu sebenarnya perusahaan siapa saja. Apa kepentingan dibalik perusahaan-perusahaan tersebut apakah juga perusahaan-perusahaan tersebut yang diberikan izin impor ini memiliki hubungan misalnya dengan para tersangka atau juga misalnya para politisi lain yang memiliki power besar untuk menentukan izin impor begitu ya atau mungkin punya kuasa untuk trading in influence mempengaruhi menggunakan pengaruhnya untuk keluarnya izin impor ini. Jadi memang menurut saya menuduh kejaksaan politis ataupun ya sebaliknya menuduh secara langsung bahwa ini para pelaku benar-benar merupakan korupsi menurut saya terlalu dini, terlalu awal. Kita lebih baik ikuti proses persidangannya agar nanti semuanya bisa terungkap dengan jelas, dengan lengkap bagaimana sebenarnya kejadian yang disangka sebagai tindak pidana korupsi ini terjadi. Sekali lagi mas, saya itu sangat menunggu-nunggu. Apakah dalam keluarnya izin impor ini, itu ada swapnya? Apakah ada fraudnya? Apakah ada kecurangannya? Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi nanti apa yang harus dilakukan kejagung, yang harus sampaikan juga pada publik agar menguatkan kalau proses ini tidak ada unsur politisasi? Yang menurut saya harus transparan di semua prosesnya. Dari tahap penyidikan ini sampai nanti di tahap penuntutan transparan. Kejaksaan perlu menyampaikan informasi secara berkala mengenai progres penanganan perkara ini kepada publik secara terang-benar tanpa ditutup-tutupi. Juga perlu disampaikan siapa saja sih sebenarnya beneficial ownership dari perusahaan-perusahaan yang diberikan izin impor gula tersebut. Apakah perusahaan-perusahaan tersebut misalnya punya keterkaitan dengan para politisi atau elit-elit tertentu misalnya begitu. Sehingga publik bisa membaca. Sebenarnya secara utuh impor ini sebenarnya kepentingan siapa? Nah juga publik menunggu apabila memang kejaksaan memiliki alat bukti atau informasi atau data mengenai misalnya telah terjadinya moral hazard atau fraud atau kasuap atau gratifikasi dalam perkara ini maka itu dapat meyakinkan publik. Tapi kalau itu memang tidak ada ternyata maka menurut saya ini nanti akan jadi perdebatan sangat seru seperti dulu kasus Karen Agustiawan di yang tahap pertama yang blok mantagami ditangani oleh kejaksaan waktu itu akhirnya bebas tetapi ketika ditangani oleh KPK untuk impor LNG itu kemudian menjadi bersalah. Di kasusnya Karen sebagai perbandingan yang pertama yang blok mantagami investasi dianggap merugikan keuangan negara itu majelis hakim itu membebaskan karena mengatakan bahwa dalam kasus ini tidak ada fraud, tidak ada swap, tidak ada gratifikasi, tidak ada kecurangan. Ini yang jadi PR Kejaksaan Agung ya Mas Jen untuk bisa membuktikan dan menyampaikan secara transparan menjadi konstruksi hukum di kasus ini. Terima kasih Mas Jenurohan, peneliti Pukat UGM dalam program Kompas Petang sore hari ini.